Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan. Terima kasih buat para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Goy lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada akhirnya telah membalaskan dendam dari benua Dodi. Setelah menyelesaikan permasalahan ini, Xiaoyan mengatur agar Lei Ji untuk sementara tinggal di Xiaomansian. Xiaoyan juga menyerahkan kelapa serta jiwa dari Liang Sanqi kepada Xiaotian. Xiaotian sangat gembira karena Xiaoyan telah mewujudkan apa yang ia inginkan. Semua permasalahan pada saat ini telah diselesaikan dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk pergi sendirian ke benua Dodi. Pada saat ini Xiaoyan merasakan bahwa hubungan darah diantara Xiaoyan dan ayahnya menjadi semakin dangkal. Pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera mulai bergegas melesat menuju ke arah benua Dodi. Benua Dodi pada saat ini benar-benar telah berkembang pesat dan telah meningkat. Setelah semua segel dibuka, tujuh benua dan tiga lautan dibuka, sumber daya pada saat ini benar-benar telah meledak sepenuhnya. Sekarang benua Dodi tidak hanya memiliki sumber energi biasa tetapi juga memiliki sumber energi kaisar. Selain itu, ada juga sumber orijin ki keabadian yang tersebar di benua Doki. Oleh karena itu, pada saat ini kecepatan dari perkembangan benua Doki benar-benar berlipat ganda. Banyak kekuatan pada saat ini bermunculan dan yang kuat terus diperbarui. Bahkan keluarga Xiao yang pernah makmur karena Xiaoyan pada saat ini bukan lagi satu-satunya yang terkuat. Pergantian yang lama dengan yang baru adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dihentikan. Tetapi meskipun keluarga Xiao pada saat ini tidak lagi menjadi kekuatan terkuat di benua Doki. Semua kekuatan di seluruh benua Doki akan memberikan kekuatan kepada keluarga Xiao. Selain itu, Akademi Fearless yang pada saat itu didirikan oleh Xiaoyan juga pada saat ini telah berkembang pesat. Akademi ini benar-benar telah berkembang hingga mampu menghasilkan banyak jenius di seluruh benua Doki. Hanya saja pada saat ini keluarga Xiao juga telah sepenuhnya melepaskan Fearless Akademi ini. Fearless Akademi telah digantikan oleh orang-orang yang lebih kuat. Seiring perkembangan zaman, hal ini benar-benar tidak bisa untuk dipungkiri. Selain itu, orang-orang dari keluarga Xiao juga pada saat ini benar-benar telah menghilang satu demi satu akibat digilas oleh zaman. Adapun mengenai para senior tua seperti Zukun, mereka pada saat ini sudah lama telah pensiun. Mereka tidak berdaya untuk mengontrol perkembangan dari Akademi Fearless dan keluarga besar. Mereka pada saat ini dapat dikatakan hanya menikmati hidup setelah lama melalui banyak pertempuran. Dari sekian banyaknya leluhur dan orang-orang tua yang sangat familiar bagi Xiao Yan pada saat ini hanya tersisa Zukun. Sementara itu, untuk ayah, kakak pertama, dan kakak kedua Xiao Yan semuanya benar-benar telah termakan oleh usia. Bagaimanapun, kemampuan dan bakat mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Mereka masih belum bisa menerobos ke tingkat Dodi dan umurnya benar-benar telah terbatas. Oleh karena itu, semuanya benar-benar sia-sia hingga mereka semua pada akhirnya meninggoy. Sementara itu, Zukun yang memiliki garis keturunan yang kuat berhasil menerobos ke tingkat Dodi. Tidak banyak generasi tua yang tersisa pada saat ini di benua Doki. Zukun juga hanya menghabiskan waktunya dengan bersantai di area terlarang di klan Nagakuno. Di hadapan Dukun pada saat ini ada istana es yang terbuat dari es berusia ribuan tahun. Ada terlalu banyak yang dikenalinya di antara wajah-wajah yang pada saat ini terpampang di balik es. Tetapi mereka semua benar-benar tidak bisa menahan serbuan waktu hingga akhirnya mokat. Kultivasi merupakan jalan yang sangat panjang dan hanya dengan kemanjuan kekuatan. Hal tersebut yang pada akhirnya akan dapat menembus belenggu umur panjang. Namun tidak semua orang dapat terus berkembang dan mereka semua benar-benar berhenti. Zukun pada saat ini memandangi wajah-wajah yang ia kenali. Semua ingatan mengenai orang-orang ini pada saat ini telah tersegel erat di dalam benak dari Zukun. Zukun juga pada saat itu telah berjanji kepada Xiaoyan untuk melindungi rumah Xiaoyan. Zukun pun menghala nafas karena pada saat ini ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Zukun pada akhirnya bergumam bahwa semua kerabat dari anak kecil itu telah meninggal. Namun hingga saat ini sosok Xiaoyan benar-benar tidak pernah kembali untuk melihat para kerabatnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan segera muncul di atas langit benua Doki. Xiaoyan pada saat ini tergantung di puncak dunia Doki dan menghadap ke dunia yang telah mengalami perubahan besar. Segala sesuatu yang Xiaoyan kenal sebelumnya pada saat ini sepenuhnya telah terhapus seiring berjalannya waktu. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk datang ke Xiaomansian dan Xiaoyan pada saat ini menyembunyikan auranya. Dengan begitu maka meskipun Xiaoyan berpapasan tidak akan ada orang yang bisa menemukan keberadaan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melayang di atas Xiaomansian dan setelah sekilas Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan tidak bisa merasakan aura dari saudara dan ayahnya. Xiaoyan pun sedikit merenung dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyebar. Setelah beberapa saat mata Xiaoyan segera tertuju pada klan naga kuno. Xiaoyan pun tanpa basa basi segera menghilang dalam sekejap dan saat berikutnya Xiaoyan telah tiba di area terlarang klan naga kuno dengan tenang. Zukun yang pada saat ini sedikit kobam segera menyadari kemunculan dari sosok Xiaoyan. Namun di tengah-tengah ketidaksadarannya pada saat ini ia berpikir sosok Xiaoyan hanyalah ilusi. Sosoknya pada saat ini bergumam dengan marah bahwa Xiaoyan adalah orang yang kejam. Jika Xiaoyan tidak kembali mungkin Zukun juga akan dibekukan di dalam dinding es beberapa tahun lagi. Suara Zukun ini bergemak di lingkungan yang tertutup oleh es dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah ayah Xiaoyan telah meninggal. Mendengar suara Xiaoyan yang bergemak sosok Zukun pada saat ini benar-benar terjekut. Sosoknya melompat dan seketika ia tersadar. Jiwanya seolah-olah ketakutan dan pada saat ini Zukun segera melotot menatap ke arah Xiaoyan. Setelah kesadarannya kembali barulah pada saat ini Zukun segera kembali memarahi Xiaoyan. Xiaoyan, Zukun berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar telah mengagetkan seniornya. Bagaimanapun ia adalah senior dari Xiaoyan. Tidakkah Xiaoyan tahu ketakutan ini akan memperpendek umur Zukun setidaknya 100 tahun? Xiaoyan, mendengar apa yang dikatakan oleh Zukun, Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan menggaruh kelapanya. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini meminta maaf. Xiaoyan berpikir bahwa senior Zukun sepertinya telah mengetahui kehadiran Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Bagaimana mungkin dengan kekuatan Zukun ia bisa menemukan Xiaoyan terlebih dahulu? Zukun pada akhirnya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya bertanya kapankah Xiaoyan kembali? Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah Zukun. Xiaoyan tidak menjawab perkataan Zukun dan pada saat ini segera mengucapkan salam pertemuan. Xiaoyan lanjut bertanya apakah senior Zukun pada saat ini baik-baik saja. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah istana es besar di sekelilingnya. Begitu memasuki tempat ini Xiaoyan sudah bisa menebak beberapa hal. Sementara itu Zukun pada saat ini dengan marah kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan. Zukun berkata jika Xiaoyan tidak kembali dan melihatnya Xiaoyan juga mungkin tidak akan mendapatkan berita apapun karena Zukun juga berada di dalam es tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan merasa tidak berdaya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengelan nafas dan berpikir bahwa semua ini sudah ditakdirkan. Bahkan Xiaoyan tidak dapat mengubah hidup, usia tua, penyakit, dan kematian. Ini adalah hukum reinkarnasi di dunia. Habisnya masa hidup seseorang dan terbunuh adalah sebuah konsep yang berbeda. Meskipun Xiaoyan mampu menyelamatkan orang-orang dari tim fearless tetapi semua itu karena mereka semua dimusnahkan sampai mokat. Mereka meninggoy bukan karena masa hidup mereka yang telah habis di dunia. Hal ini benar-benar berbeda dengan apa yang dialami oleh ayah serta saudara-saudara Xiaoyan. Mereka telah menghabiskan masa hidup masing-masing dan sekalipun Xiaoyu Weli bisa untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Xiaoyu Weli juga harus melanggar aturan. Melanggar hukum waktu ini setidaknya akan menimbulkan reaksi buruk terhadap Xiaoyu Weli. Yang paling buruk lagi adalah bahwa seluruh dunia bawah serta dunia sensi akan terkena dampak yang parah. Xiaoyan kembali menghela nafas dan pada saat ini perlahan berjalan ke dalam istana es. Ada ratusan sosok di dalam es dan di antara mereka ada ayah dan saudara-saudara Xiaoyan. Melihat pemandangan ini Xiaoyan pun berlutut dan bersujud tiga kali tetapi tidak ada air mata yang keluar di mata Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penting di dalam sebuah kehidupan. Namun meskipun begitu ada sesuatu yang paling disesali oleh Xiaoyan karena Xiaoyan tidak bisa melihat penampilan terakhir dari ayahnya. Pada akhirnya setelah selesai Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada Zukun. Xiaoyan bertanya mungkinkah ayahnya meninggalkan suatu pesan kepada Xiaoyan. Zukun pun sedikit mengerutkan kening dan merenung. Sesaat kemudian sosoknya berkata bahwa tidak ada pesan untuk Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan menemui ajalnya, ia telah berkeliling dunia untuk melihat dunia doki yang luas. Ia juga berkata bahwa beberapa keinginannya telah berakhir dan tidak ada yang terlewatkan. Zukun pun sedikit terdiam seolah-olah masih merenung sementara Xiaoyan masih memperhatikan Zukun. Setelah beberapa saat, Zukun tiba-tiba kembali teringat sesuatu dan mulai kembali menjelaskan. Zulkun berkata bahwa ada satu hal yang keluar dari mulut Xiaoyan pada saat itu. Saat ia berpergian dengan ayah Xiaoyan sampai akhir, seorang gadis pada saat itu telah muncul. Xiaoyan pun sedikit terkejut dan bertanya apa yang dimaksud oleh senior Zukun. Zukun mengangguk dan kembali menjelaskan bahwa semua ini telah terjadi sudah sangat lama. Tetapi meskipun begitu, Zukun sangat terkesan dengan gadis ini karena ia terlihat begitu istimewa. Sosoknya dipenuhi dengan perban dan hanya menyisakan sepasang mata yang berwarna merah jambu. Selain itu, sosoknya juga berkata bahwa ia adalah cucu dari Xiaoyan. Gadis itu juga menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa selama Xiaoyan menginginkannya, Xiaoyan bisa menambahkan kehidupannya sebanyak 10.000 tahun. Selain itu, gadis ini juga sepertinya sangat mirip dengan Xiaoyan karena ia tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Ia sepertinya sangat kuat dan seharusnya ia memang benar-benar putri Xiaoyan. Namun ia sangat penasaran karena Xiaoyan tidak memiliki warna mata merah jambu. Mungkinkah gadis tersebut adalah putri Xiaoyan yang terlahir dari cinta lainnya? Melihat Zhukun yang pada saat ini sedikit menggoda Xiaoyan, Xiaoyan hanya bisa sedikit tersenyum. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah putri ketiga Xiaoyan yang terlahir dari Sun'er. Gadis yang telah ditemui oleh senior Zhukun dan ayah Xiaoyan diberi nama Xiaoyue Li. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa Xiaoyue Li benar-benar melakukan hal ini. Xiaoyue Li juga tidak memberitahu Xiaoyan dan diam-diam telah melakukan banyak hal saat Xiaoyan tidak berdaya. Sementara itu Zhukun pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Zhukun berkata pantas saja putri ketiga Xiaoyan begitu kuat dan sepertinya kekuatan itu menurun dari Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhukun, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tertawa. Mengenai betapa kuatnya identitas Xiaoyue Li ini Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa menjelaskannya. Di kehidupan terakhir ia adalah putri dari Yang Mulia. Di kehidupan ini ia adalah putri Xiaoyan dan sepertinya semua itu benar-benar sebuah takdir. Dapat dikatakan bahwa identitas Xiaoyue Li ini tidak berubah dan hal tersebut tidak terhindarkan lagi benar-benar membuat Xiaoyue Li menjadi semakin kuat. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya kembali bertanya kepada Zhukun mengenai ayahnya. Xiaoyan bertanya mengapa pada saat itu ayahnya menolak diberikan umur panjang. Zhukun pun sedikit terdiam dan pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak mengatakannya. Tetapi seharusnya ia pada saat ini merasa mirip dengan Xiaoyan pada saat itu. Sederhananya ia sudah cukup hidup dan melihat sosok-sosok yang familiar silih berganti. Saat Xiaoyan menjalani hidup yang sangat panjang, Xiaoyan tentu akan segera mengerti bahwa arti hidup ini sebenarnya bukanlah berarti hidup sendiri. Sebagai contohnya, Xiaozan telah menyaksikan putra sulungnya yakni Xiaoding dan putra keduanya yakni Xiaoli telah meninggal satu demi satu. Sementara itu putra ketiganya sudah pergi mengejar masa depan yang jauh. Oleh karena itu, sepertinya sudah tidak ada lagi yang layak untuk ditunggu di dunia ini. Dengan begitu, maka sepertinya Xiaozan benar-benar telah merelakan semua ini. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini mengerti apa yang dimaksudkan oleh senior Zhukun. Sementara itu, senior Zhukun pada saat ini segera meninggalkan Xiaoyan dan memberi waktu untuk merenung. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan setelah sekian lama, Xiaoyan mengeluarkan telapak tangannya kepada Xiaozan, Xiaoding, dan Xiaoli di dalam es. Xiaoyan pada saat ini segera dipenuhi dengan ingatan mereka selama Xiaoyan hidup di benua Doki. Sementara itu, bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung, tiba-tiba sesosok datang menghampiri Zhukun. Melihat Zhukun yang pada saat ini menuangkan inti sari, sosok dari Guyuan pun bertanya, mungkinkah Zhukun telah mengetahui Guyuan akan datang? Menanggapi hal tersebut, Zhukun pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia ingin minum anggur baru dengan teman lama hari ini. Guyuan pada saat ini sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata dari teman lama. Guyuan pun segera berkata bahwa mereka semua telah mokat dan di mana teman lama yang dimaksud Zhukun. Zhukun pada saat ini tidak menjawab perkataan dari Guyuan, sementara Guyuan pada saat ini tidak menoleh ke belakang. Sepertinya Guyuan telah terbiasa dikerjai oleh Zhukun sehingga ia pada saat ini tidak bisa percaya. Namun sesaat kemudian pada saat ini sebuah suara yang sangat familiar segera terdengar di telinga Guyuan. Suara tersebut berkata bahwa sudah lama sekali Xiaoyan tidak bertemu dengan senior Guyuan. Sesaat kemudian mendengar suara Xiaoyan pada saat ini bulu kuduk Guyuan merinding. Sosoknya segera menoleh dengan keras dan matanya tiba-tiba menyusut ketika menatap ke arah Xiaoyan. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya dan tanpa sadar ia bertanya mungkinkah ini adalah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Guyuan. Namun Guyuan pada saat ini segera tersadar dan mulai berkata dengan marah kepada Xiaoyan. Guyuan berkata bahwa ia adalah ayahnya dan mengapa Xiaoyan memanggilnya senior. Selain itu kemanakah Xiaoyan telah membawa Sun'er pergi dari Guyuan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Guyuan Xiaoyan pada saat ini menggaruk kelapanya. Xiaoyan lanjut berkata agar ayah mertua pada saat ini jangan khawatir. Sun'er pada saat ini masih belum bisa berkunjung karena sedang melakukan pelatihan. Sun'er akan segera datang ke sini dan ayah mertua tidak perlu panik. Mendengar hal tersebut Guyuan pada saat ini sedikit terdiam. Kesedihan pada saat ini terlihat di wajahnya ketika ia mulai lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Guyuan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar khawatir jika saja Sun'er datang ke sini dan Guyuan sudah ditanam di dalam es. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Guyuan Xiaoyan pada saat ini segera menyemangatinya. Xiaoyan berkata bahwa dengan bakat ayah dan senior Zhukun. Jika Xiaoyan bisa memberikan bimbingan maka tidak akan ada masalah yang terjadi mengenai kehidupan mereka. Dengan begitu maka mereka akan bisa memiliki tambahan kehidupan selama 10.000 tahun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini kedua senior ini pun hanya bisa menghela nafas. Sementara itu Guyuan pada saat ini teringat sesuatu dan senyum muncul di wajahnya. Guyuan segera berkata bahwa kapankah cucunya dilahirkan. Baik Xiaoyan dan Sun'er bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tidak memberikan informasi kepada Guyuan. Cucunya tiba-tiba datang dan memanggilnya dengan sebutan kakek dan membuatnya sangat bingung. Apakah Xiaoyan tahu sosok gadis yang bernama Xiaoyueli? Terlebih lagi ia juga pada saat itu benar-benar sangat bingung melihat penampilan dari Xiaoyueli. Xiaoyan dan Sun'er sama-sama memiliki rambut hitam dan mata hitam tetapi mengapa cucunya memiliki warna merah muda? Mendengar apa yang dikatakan oleh Guyuan, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa menjelaskan mengenai perbedaan ini kepada Guyuan. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan juga tidak yakin mengenai hal ini. Mungkin saja gadis ini sengaja melakukan hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Guyuan hanya sedikit menganggul. Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia sesungguhnya tidak memiliki permintaan lain. Ia pada saat ini hanya ingin Xiaoyan membawa putri dan cucunya kembali kepada Guyuan untuk dilihat. Xiaoyan pun menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa ayah mertua harus tetap tenang. Xiaoyan akan membawa Sun'er dan Xiaoyueli kembali kepada mereka sesaat lagi. Guyuan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bahwa sesaat yang dimaksud oleh Xiaoyan sepertinya ribuan tahun. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum tak berdaya melihat Guyuan yang terlihat kesal. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan sejujurnya Xiaoyan juga sangat merindukan istri-istrinya. Xiaoyan juga sudah sangat lama tidak bertemu dengan Sun'er. Xiaoyan juga pada saat ini tidak mengetahui keberadaan dari Xiaoyan. Untungnya slip kehidupan Giyok di tangan Xiaoyan dapat membuat Xiaoyan tahu bahwa mereka tidak dalam bahaya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berdoa di dalam hatinya terutama untuk Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak tahu di mana Xiaoyan dan siapakah yang membawa Xiaoyan pergi. Namun Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi bahwa sosok yang membawa Cailin tentu menghargai garis keturunannya. Garis keturunan Cailin ini benar-benar sangat kuat dan sepertinya tujuan dari orang yang membawa Cailin adalah untuk mengembangkannya menjadi orang kuat. Xiaoyan pada akhirnya segera menekan pemikirannya ini sebelum akhirnya segera berbincang-bincang santai dengan dua senior. Mereka pada saat ini minum-minum sambil Xiaoyan menceritakan beberapa hal tentang dunia luar. Namun mereka pada saat ini tidak memahami cerita Xiaoyan karena level Xiaoyan terlalu tinggi. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk pergi. Xiaoyan juga pada saat ini memberikan tiga pil untuk Guyuan dan Zukun dan setiap kali mereka menghadapi belenggu kultivasi. Ketika mereka tidak dapat melakukan terobosan maka pil ini akan bisa membantu. Adapun Guyuan dan Zukun apakah mereka dapat menerobos kedosian semuanya masih tergantung keberuntungan masing-masing? Xiaoyan pada akhirnya segera mengucapkan salam perpisahan kepada dua seniornya yakni Guyuan dan Zukun. Sementara untuk perkembangan Xiaoyan dan Akademi Fearless, Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu ikut campur. Xiaoyan pada saat ini tidak peduli seberapa besar ingatan dunia Doki tentang Xiaoyan. Terlebih lagi intervensi Xiaoyan juga benar-benar akan mempengaruhi perkembangan dunia Doki. Xiaoyan pada akhirnya terbang ke langit dan menghadap ke benua Doki untuk terakhir kalinya. Tidak ada apapun di sini yang patut diingat untuk Xiaoyan. Namun Xiaoyan selalu menanamkan bahwa benua ini adalah tempat di mana Xiaoyan dilahirkan dan dibesarkan. Xiaoyan tidak akan pernah lupa mengenai asal-usul di mana Xiaoyan dilahirkan. Mungkin Xiaoyan tidak akan terlalu banyak terlibat dalam urusan di benua Doki. Tetapi saat benua Doki dalam masalah, Xiaoyan akan melangkah maju tanpa ragu sedikitpun. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan segera meninggalkan benua Doki. Setelah kunjungan ini Xiaoyan memutuskan untuk berangkat lagi karena waktu yang dibelikan kepada Xiaoyan hampir habis. Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Tujuan Xiaoyan kali ini adalah bersiap untuk pergi ke ujung utara kehampaan di Laut Barat untuk menemukan jantung guntur. Jika Xiaoyan dapat menemukan jantung guntur, yakni guntur surgawi penghancur kehampaan, maka kekuatan fisik Xiaoyan akan dapat ditingkatkan menjadi intensitas yang lebih tinggi lagi. Xiaoyan juga pada saat sebelumnya masih khawatir karena mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan jantung guntur ini. Dengan pengalaman Lei Ji akan sedikit banyak membantu Xiaoyan dalam pencarian. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tidak terlalu memberikan banyak penjelasan kepada Lei Ji. Xiaoyan hanya segera memanggil Lei Ji dan yang lainnya untuk segera bergegas ke Fearless Ark. Xiaoyan juga awalnya berniat untuk mengajak Xiaoyan karena bagaimanapun tidak akan ada alam lain yang berani menyinggung benua Dodi dengan kekuatan Xiaoyan. Selain itu, bukankah sangat baik jika di dalam perjalanan Xiaoyan mengajak bininya? Dengan begitu, maka Xiaoyan tidak akan kedinginan. Namun pada saat ini, Xiaoyan tidak ingin ikut pergi bersama dengan Xiaoyan meninggalkan benua Dodi. Xiaoyan berpikir bahwa kekuatannya benar-benar masih lemah. Ia benar-benar khawatir jika di dalam perjalanan ia akan merepotkan Xiaoyan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tinggal di benua Dodi demi meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan juga pada saat ini tidak memaksa dan setelah melakukan perpisahan, Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera melesat pergi meninggalkan benua Dodi. Fearless Ark berubah menjadi asap biru dan menuju ke arah paling utara dari kehampaan di Laut Barat. Tempat itu sudah sangat dekat dengan batas kehampaan utara. Ini adalah tempat di mana dua kehampaan saling bertemu. Hampir tidak ada batas di sini karena badai kehampaan terlalu umum terjadi di tempat ini. Fearless Ark pada saat ini melintasi lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya butuh lima tahun untuk mencapai ujung utara dari benua Dodi. Kecepatan yang mereka tempuh juga pada saat ini benar-benar sangat menakutkan. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini tidak tahu bahwa ketika Xiaoyan meninggalkan benua Dodi, di Lautan Kehampaan ada sebuah batara dari aliansi Doshian yang jauh. Jika dilihat dari arahnya, batara ini mendekati benua Dodi dengan kecepatan yang sangat cepat. Krisis tampaknya akan segera terjadi sementara Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui semua ini. Di atas bah terak pada saat ini terlihat sesosok cantik yang mengenangkan baju besi berwarna perak dengan tiga pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Wanita ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jiansu yang memang diajak oleh yang mulia surga kedua aliansi Doshian Baixingyu. Jiansu pada saat ini bertanya kepada Baixingyu kemanakah mereka akan pergi? Menanggapi hal tersebut, Baixingyu segera berkata bahwa Jiansu sudah bertanya kepadanya sebanyak tiga kali. Apakah Jiansu pada saat ini benar-benar sangat tidak sabar? Mendengar hal tersebut, Jiansu pada saat ini menyipitkan matanya. Sementara itu, meskipun Baixingyu merupakan yang mulia surga kedua dari aliansi Doshian, sosoknya pada saat ini tanpa sadar merasakan sedikit perasaan takut terhadap Jiansu. Sementara itu, Jiansu pada saat ini menyipitkan matanya dan kembali berbicara kepada Baixingyu. Jiansu berkata bahwa ia baru saja ikut dengan yang mulia surga kedua tanpa perintah apapun. Ia tidak tahu kemanakah mereka akan pergi dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, apakah salah pada saat ini Jiansu mengajukan pertanyaan? Menanggapi hal tersebut, Baixingyu pun segera berkata bahwa Jiansu pada saat ini hanya perlu mengetahui suatu hal. Jiansu akan pergi untuk menghabisi seseorang bersama dengan Baixingyu. Mendengar hal tersebut, Jiansu pada saat ini hanya sedikit mengerutkan keningnya dan menatap ke arah Baixingyu. Sosoknya lanjut bertanya berapa lamakah mereka akan sampai. Baixingyu pada saat ini melirik kompas langit berbintang di tangannya dan sedikit mengerutkan kening. Sesaat kemudian, ia menghela nafas menghitung jarak yang harus mereka tempuh. Meskipun aliansi dosyan kaya akan sumber daya, tetapi bahtera mereka tidak bisa dibandingkan dengan bahtera fearless. Oleh karena itu, kecepatan bahtera mereka juga lambat. Terlebih lagi, jarak aliansi dosyan terletak di kehampaan timur sementara benua Dodi berada di kehampaan laut barat. Jarak di antara keduanya benar-benar sangat jauh dan bahkan jika bahtera mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, hal tersebut akan memakan waktu hingga lebih dari 200 tahun. Terima kasih telah menonton!